Baik, kita lanjutkan pembahasan matematika kita hari ini Berkenaan dengan perpangkatan Perpangkatan itu misalkan kalau A pangkat 2 itu sama dengan A kali A A-nya ada 2 kali Kalau A pangkat 3 itu sama dengan A kali A kali A A-nya ada 3 kali Kalau misalkan A-B pangkat 2 di dalam kurung Itu sama saja dengan A-B kali A-B kali A-B Oh sorry, ada pangkat 2 ya Berarti ada 2 1, 2 Kalau misalkan A-B pangkat 3 Ada 3 kali ya A-B kali A-B kali A-B Nah itu konsep perpangkatan Kalau misalkan A pangkat 4 Berarti A-nya ada 4 kali A kali A kali A kali A kali A Nah sekarang kita coba bahas soal Yaitu konsep merasionalkan pangkat Pembahasan ujian nasional disini Misalkan ada soal seperti ini Bentuk dari 5 per akar 5 Jika dirasionalkan penyebutnya adalah Nah jika dirasionalkan penyebutnya adalah Nah ini ada soal ujian nasional tahun 2014 5 dibagi dengan akar 5 Kalau misalkan Anda dapat soal seperti ini 5 dibagi akar 5 Itu tolong Anda kalikan dengan 1 5 dibagi akar 5 Ini kan kita ingin rasionalkan Itu sama saja dengan 5 Dibagi akar 5 Dikali dengan 1 5 dibagi akar 5 Dikali 1 berapa? 5 akar 5 kan? Oke Sekarang saya tanya 5 dibagi 5 1 Akar 5 dibagi akar 5 1 Berarti 10 dibagi 10 Sah 1 Sehingga saya bisa mengatakan Oh kalau begitu bisa dong 5 dibagi akar 5 Itu dikali akar 5 Per akar 5 Yang di bawahnya Kenapa? Akar 5 dibagi akar 5 Pasti hasilnya adalah sah 1 Ya Yaudah kalau misalkan begini Ini kan sama saja dengan disini Nah setelah Anda seperti ini Maka Anda sederhanakan lagi Ini kan 5 dikali akar 5 Ini 5 akar 5 Dibagi Nah akar 5 dikali akar 5 Itu sama saja dengan Akar 5 dikali 5 gitu Akar 5 dikali akar 5 Itu sama saja dengan yang di dalamnya nih Anda kalikan Sehingga jawabannya adalah 5 akar 5 Dibagi 5 kali 5 25 Berarti akar 25 Akar 25 berapa? 5 Ya Jadi saya lupa tadi Kalau misalkan kebalikan dari sini Adalah akar Gitu Akar 25 itu adalah 5 Berarti 5 akar 5 Dibagi dengan 5 Akar 25 kan 5 Berapakah kali berapa hasilnya 25? 5 Oke Ini 5 dibagi 5 Habis ya 5 dibagi 5 1 1 Sehingga jawabannya adalah Akar 5 Jadi kalau misalkan ditanya Bentuk dari 5 per akar 5 Jika dirasionalkan penyebutnya adalah Titik-titik Jawabannya adalah Akar 5 Ya Ini jawabannya Akar 5 Nah sekarang Ada soal yang kedua Yaitu soal bentuk akar berikutnya Ini juga didapat dari soal ujian nasi Nasional Misalkan Hasil dari Tentukan ya Hasil Dari Berapa? Akar 60 Dibagi akar 5 Adalah Titik-titik Hasil dari akar 60 Dibagi akar 5 Adalah berapa? Jawabannya Akar 60 Dibagi akar 5 Itu sama dengan Akar 60 Dibagi akar 5 Sama saja kan? Seperti itu Nah Berapa kan 60 dibagi 5? Anda bisa menuliskan Kalau begini Sama saja dengan Akar 60 Dibagi 5 60 dibagi 5 berapa? 12 Itu sama saja dengan Akar 12 Gitu kan? Saya tulis di bawahnya Berarti sama dengan akar 12 Berapakah akar 12? 12 itu kan 4 dikali 3 Atau 3 dikali 4 Oke 12 itu adalah 4 dikali 3 Nah Karena disini akar Maka tentukan Akar 4 berapa? 2 Berarti 2 Berarti 2 nya dikulu Warka Akar 3 gak bisa kan? Di otak-otak Berarti akar di 3 Jadi jawabannya adalah 2 akar 3 Sekarang Kita Soal ujian nasional yang ketiga Ya Hasil dari 64 Soal ujian nasional yang ketiga Hasil dari 64 Pangkat 5 per 6 Adalah Titik-titik Ya Kalau misalkan ada soal seperti itu 64 Pangkat 5 per 6 Ya Ada satu Hukum yang belum saya jelaskan Saya tulis hukumnya disini ya Supaya anda jelas Disini Saya kotakkan disini Ya Hukumnya itu misalkan A Pangkat 1 per 2 Itu Sama saja dengan A Pangkat 1 Di akarkan 2 Gitu Nah Akar itu kan sebenarnya 2 Jadi kadang-kadang orang suka gak ditulis Jadi akar itu kan berapa kali berapa Kayak misalkan Akar 9 Itu sama dengan berapa kali berapa Supaya menjadi 9 Jawabannya kan di 3 Berarti kan ini ada 2 kali Berapa kali berapa Ini kan 2 Otomatis dia adalah akar pangkat 2 Jadi Akar pangkat setengah anda bisa tuliskan seperti ini Kalau pangkat 1 juga gak usah ditulis Gitu Kalau misalkan A pangkat 2 per 3 Itu sama saja dengan A pangkat 2 Di akarkan 3 Gitu Kalau misalkan Kalau misalkan A pangkat 4 Per 6 Itu sama saja dengan A pangkat 4 Di akarkan 6 Itu sama seperti itu Bisa ya Nah berarti Nah berarti 64 5 per 6 Itu sama saja dengan Akar 6 Gitu 64 Kemudian Dipangkatkan berapa Dipangkatkan Li 5 Nah ini dipangkatkan Li 5 Dipangkatkan Li 5 Nah Sekarang Kita sederhanakan Disini akar 6 Pertanyaannya Berapakah Akar 6 itu Jadi kalau misalkan Ada tulisan Akar 6 Dapat dari mana Misalkan Misalkan Ya 64 Pertanyaannya Ada 6 kali 1 Dikali 2 Dikali 3 Dikali 4 Dikali 5 Dikali 6 Ada 6 Biji 1 2 3 4 5 6 Pertanyaannya Berapakah Angka ini Oke Kalau misalkan Saya taruh 2 Benar gak 2 2 kali 2 4 4 kali 2 8 8 kali 2 16 16 kali 2 Berapa 16 kali 2 32 32 kali 2 64 Berarti jawabannya Adalah 2 Akar 64 Pangkat 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 Itu adalah 2 Sehingga Saya bisa mengatakan Disini Oh Kalau begitu 2 Pangkat 6 Kemudian Dipangkatkan Li 5 Ya kan Kok begitu pak 64 Berapa 2 Pangkat 6 2 2 2 2 2 2 2 2 Ada 6 Kali Pasti hasilnya 64 4 Nah Kalau misalkan sudah begitu Bagaimana caranya Gampang Ini Saya kembalikan 2 pangkat 6 Ini kan sama kayak gini nih Saya kembalikan Ke posisi ini Ini kan sama saja 2 pangkat 6 Per 6 Ya gak? Ya kan? A pangkat 2 Akar pangkat 3 Itu sama saja dengan A pangkat 2 Per 3 A pangkat 2 Per 3 Ini sama gak? 2 pangkat 6 Per 6 Sama Ya 2 pangkat 6 Per 6 Dipangkatkan Li 5 Gitu 6 Dibagi 6 Berapa? 1 Berarti kan 2 pangkat 1 Di kali 5 Kalau udah seperti itu 1 di kali 5 Li 5 Berarti sama dengan 2 pangkat 5 Berapakah 2 pangkat 5? 2 pangkat 5 itu kan sama saja dengan 2 kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Ada 5 kali 1 2 3 4 5 2 kali 2 4 4 kali 2 8 8 kali 2 16 16 kali 2 30 Jadi Hasil dari 64 Pangkat 5 Per 6 Adalah 32 Nah itu soal Ujian nasi Nasional Silahkan Dicatat Dicatat Terima kasih.